Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebutkan bahwa mantan permugari Garuda Indonesia, Siwi Widi Purwanti, akan mengembalikan uang sebesar 647,8 juta rupiah yang diterimanya dari Muhammad Parsa Kausar, anak mantan pejabat di Direkturat Jenderal Pajak, Wawan Ribuan. Wawan merupakan terdakwa kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi dalam pemeriksaan perwajakan tahun 2016 hingga 2017 di Direkturat Jenderal Pajak. Informasinya memang yang bersangkutan kooperatif akan mengembalikan sebesar 647 juta lebih itu. Sejauh ini akan mengembalikan, kata pelaksanaan tugas jurubicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis 27 Januari 2022. Kendati mengembalikan uang, Ali menyatakan mantan permugari Garuda itu tidak akan serta-merta terlepas dari jerat hukum jika ada bukti keterlebiatannya dalam kasus suap perwajakan tersebut. Menurut dia, terlibatnya atau tidak terlibatnya seseorang saksi dan penerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana akan dibuktikan melalui adanya alat bukti. Ali menyampaikan, pengakuan yang jujur dari seseorang yang menjadi tersangka akan berpengaruh pada peringatan hukuman yang dijatuhkan. Menurut dia, tim Jaksa memiliki berbagai alat bukti yang telah dituangkan ke dalam surat dakwaan terdakwa dalam kasus itu. Selebihnya, kata Ali terdakwa dan saksi-saksi yang akan dipanggil akan dikonfirmasi untuk pembuktian alat bukti yang ada di surat dakwaan tersebut.